Halo guys, selamat datang kembali lagi di channel saya, bersama saya Hansan disini dan seperti biasanya, setiap hari saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency Apa kabar kalian hari ini? Semuanya semoga dalam keadaan yang baik-baik saja Teman-teman, di video hari ini kita kembali akan melakukan updates untuk beberapa chart yang berkorelasi terhadap perbedaan cryptocurrency khususnya di Bitcoin Kita bakalan bahas kira-kira apakah ada perubahan dari senario yang sudah pernah kita bahas sebelumnya dan kira-kira apa yang bisa kita expect untuk Bitcoin berikutnya Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video Sekarang kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu Per hari ini teman-teman, secara global market cap crypto berada di angka 1,05 triliun dolar atau naik sekitar 0,35% Nah di top 10 coins sendiri, sebenarnya kita melihat dominan berwarna merah penurunannya ranging antara 0,15% hingga kurang lebih 2% Satu-satunya yang ijo, itu pun ijo-nya tipis banget 0,08% Itu adalah Tron teman-teman, menjadikan dia hari ini sebagai top performer ke harga 0,077 dolar So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada Untuk video hari ini kita nggak bakalan bahas berita dan data karena kita akan langsung masuk aja ke chart Nah teman-teman, saya ingin pertama mulai dari chartnya dolar index Seperti yang sudah saya jelaskan juga di video terakhir teman-teman Bahwa dolar index untuk sementara memberikan kita sebuah clue gitu Bahwa dia sedang mencoba untuk membuat semacam V-shape recovery teman-teman Dan untuk sementara, karena ini yang kita lihat Maka cenderung saya masih akan bullish untuk dolar index At least untuk short term Dan apa yang bisa saya expect berikutnya terjadi dolar index Ini juga sebelumnya sudah pernah saya sampaikan Yaitu adalah sesuatu yang pernah kita lihat juga beberapa kali sebelumnya Yaitu adalah kita mendapatkan drop Ada inverse head and shoulder Kemudian kita membuat satu kali fake out ke atas Dan kemudian kita start untuk drop Ya kan? Sama juga di sini, kita membuat ada drop in dalam Kemudian ada inverse head and shoulder Atau kalian mungkin sebutnya V-shape recovery Kita break sedikit di atas Nah kemudian kita start untuk sell off Nah, untuk sementara Saya juga masih berpegangan dengan senario Yang sebelumnya juga sudah saya jelaskan Artinya saya melihat bahwa Akan ada chance atau kesempatan Pengulangan pattern-pattern yang sudah kita lihat di sini Artinya apa? Yang bisa kita lihat berikutnya adalah Kita masih akan mencoba melihat dolar index itu Kemudian membuat rally ke atas Ini kan sudah V-shape recovery-nya gitu kan Nah kita akan break sedikit ke atas Kemungkinan akan mencoba menjemput di sekitaran atas 1.05 di sini Dari sana kita kemungkinan baru akan start untuk selling off lagi Jadi ini adalah senario yang menurut saya Mempunyai probability cukup tinggi untuk terjadi Pada intinya Untuk midterm Saya masih bearish Saya masih bearish Saya masih belum ketemu alasan Kenapa saya merasa bahwa Dollar index akan kemudian kembali ke area high terakhirnya Banter-banternya pun mungkin Sampai ke sekitaran area di sini Itu menurut opini saya pribadi teman-teman Karena sell off yang kita lihat di sini termasuk impulsif Kemudian yang kita lihat sekarang ini adalah Semacam percobaan untuk konsolidasi Sebelum pada akhirnya kita mungkin akan start kembali drop ke bawah Nah Berangkat dari pengetahuan tersebut teman-teman Kalau kita bicara soal korelasi Ketika dollar index itu biasanya performanya positif Alias bullish Maka Stock market itu biasanya performanya cenderung bakalan negatif Maka dari itu Untuk sementara juga Senario yang saya sampaikan di video terakhir Ketika kita update soal S&P 500 Menurut saya juga masih valid teman-teman Bahwa Sam belum merasa bahwa S&P 500 Akan langsung jebol dari area di sini sekarang Dan kemudian langsung ke all time high yang baru Bagi saya Kemungkinan kita masih perlu konsolidasi lebih lama Sembari kita menunggu dollar index tadi itu rally Oke dan membuat push terakhir sebelum kita drop Menurut saya stock market atau S&P 500 di sini Itu masih akan cenderung sideways Nah sidewaysnya di arah mana? Range ini teman-teman Jadi di sekitaran area 4570 sampai 4580 Sampai ke sekitaran area 4300 Itu adalah kemungkinan sebuah range Yang bakalan kita lihat sampai 1-2 bulan ke depan Kemungkinan di bulan Oktober dan November Kita baru bisa mungkin berpikiran Untuk melihat S&P 500 Untuk break dari sekitaran area di sini Dan kemudian melanjutkan untuk nge-retest ke area all time high teman-teman Oke dan sekali lagi Jika ini yang terjadi Oke jika memang kita melihat pada akhirnya S&P 500 Mampu menembus ke all time high yang baru Maka itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat positif Bagi cryptocurrency terutama di Bitcoin Kenapa? Karena data menunjukkan teman-teman secara historis Ketika S&P 500 mengalami koreksi yang panjang Kemudian kembali ke area all time high Maka biasanya beberapa bulan kemudian Bitcoin juga akan mengikuti At least mendapatkan rally juga ke atas Sehingga ini saya sampaikan juga roadmap saya untuk tahun ini teman-teman Bahwa saya melihat Ketika S&P 500 sudah start Untuk berada di all time high yang baru Maka kita juga bisa Menge-expect Bitcoin di kuartal 4 2023 Mungkin menjelang November-Desember Itu juga sudah start untuk mengalami rally Oke atau paling lamanya itu di kuartal 1 tahun 2024 Dan itu juga tentunya kalau misalnya kuartal 1 2024 Bertepatan juga dengan deadline-nya spot Bitcoin ETF Yang tentunya final deadline-nya ada kalau nggak salah di bulan Maret Maret 2024 itu adalah final deadline Untuk 7 atau 8 aplikan spot Bitcoin ETF Yang harus atau wajib diputuskan Apakah bakalan di-decline atau di-approve Jika memang itu yang akan menjadi katalis Bitcoin Untuk kemudian mendapatkan rally dan menembus ke all time high yang baru Maka tentunya kita bisa expect bahwa di tahun 2024 Kemungkinan start kuartal 1 Kita akan start rally Tapi belum ke all time high Kemudian kuartal 2 mungkin cenderung sideways Kuartal tidak kuartal 4 2024 Kita bisa melihat Bitcoin sudah start Untuk mendekati all time high Atau bahkan sudah menembus ke all time high yang baru Atau paling lamanya mungkin di awal kuartal 2025 kita harusnya sudah di all time high yang baru Itulah roadmap saya teman-teman Oke Jadi Dengan hal itu Maka untuk sementara juga kita Belum bisa expect Bitcoin untuk bergerak terlalu jauh teman-teman Karena dollar index masih short term akan bullish kelihatannya Oke Stock market Amerika atau S&P 500 juga kemungkinan masih cenderung sideways Bitcoin juga kemungkinan akan cenderung sideways teman-teman Bagi saya ya Untuk short term Artinya kita masih kemungkinan akan bermain di sekitaran area range disini Dan untuk short term Karena kita mendapatkan adanya indikasi Sell off yang lumayan kencang disini Maka saya sudah sampaikan di video kemarin Bahwa saya masih belum mempunyai Kepercayaan diri Untuk menyampaikan bahwa Bitcoin sekarang itu sudah ketemu dengan bottom Dan kita akan kemudian start untuk rally ke atas Menurut saya masih memang ada beberapa area yang perlu dituju oleh Bitcoin Terutama di sekitaran area range disini teman-teman 24.000 sampai 23.000 dolar Ini akan menjadi sebuah range Yang akan dicoba kemungkinan ditarget oleh market maker Sebelum pada akhirnya kita mungkin bisa flip ke atas Alasannya sesimpel karena Di sekitaran area disini itu banyak sekali titik likuidasi orang-orang yang long di sekitaran disini Itu tertumpuk teman-teman Sehingga Insentifnya cukup besar bagi market maker untuk mencoba mendorong harga Bitcoin ke area tersebut Dan bagi saya itu tidak menginvalidasi senario Dimana untuk midterm saya masih akan cenderung bullish untuk Bitcoin Selama sekali lagi Selama kita masih mampu maintain di atas area trendline disini Walaupun kita merangkak turun sampai ke sekitaran area 23.000 Saya masih akan cenderung untuk mencari peluang untuk swing long teman-teman Semakin rendah tentunya harga yang kita dapat disini Sebenarnya dari segi risk to reward ratio Itu akan jauh lebih besar lagi Oke Kemarin kita sudah dapatkan ada kurang lebih 5 banding 1 risk to reward ratio Itu menurut saya sudah cukup baik Ya kalaupun misalnya kita mendapatkan loss 1 atau 2 kali Kalau misalnya kalian punya setup 5 banding 1 risk to reward ratio Kalau kalian cuma loss 1 atau 2 kali Dan kemudian percobaan ketiga misalnya kalian benar Dan kemudian kalian dapatkan risk to reward ratio 5 banding 1 Maka kedua loss yang sebelumnya kalian dapatkan Itu sudah langsung akan keganti Atau bahkan kita justru akan profit jauh lebih banyak Karena tentunya kita membatasi risiko kita Dan mengetahui reward kita itu cukup besar Oke jadi itu adalah tujuan utama Kenapa kalau misalnya teman-teman yang mau trading Itu selalu disarankan untuk mencari setup dengan risk to reward ratio yang besar Walaupun sebenarnya teman-teman Ketika kita trading itu Kita mau menghasilkan cuan itu sebenarnya caranya banyak teman-teman Tidak Tidak juga ada kewajiban Sebenarnya kita punya setup dengan risk to reward ratio yang besar banget Misalnya kalian risk to reward ratio 1 banding 1 Atau bahkan ada yang minus Risknya 2, rewardnya 1 Itu tetap bisa cuan untuk jangka panjang Loh kenapa bisa kok? Nah karena ini semuanya kan matematika ya teman-teman Nah kenapa yang risknya 2, rewardnya 1 juga bisa tetap cuan? Adalah jika dia punya setup Dengan probabilitas kebenaran Mungkin 80% Misalnya dia punya trading teknik yang win rate-nya 80% Jadi dari 10 kali trade dia hanya loss 2 kali Kemudian win 8 kali Tapi memang risk to reward ratio-nya minus Nah kita coba hitung Berarti kalau 10 kali trade, 8 kali menang Kita anggap kan 1 rewardnya Kita anggap 100 Satu kali trade itu winnya 100 Sedangkan kalau risknya kan 2 Berarti 200 Sekali loss 200 Nah kalau kita dalam 10 kali trade Menangnya 8 kali 8 kali 100 berarti 800 dolar Sedangkan yang lossnya sisanya 2 kali Itu 2 kali berarti 200 Sekali kita loss Berarti 400 Kalian profit 800 Kalian loss 400 Yang masih surplus Nah jadi ini semuanya hanya permainan Perhitungan matematika teman-teman Nah kalau misalnya kalian tidak sanggup mencari Trading teknik yang win rate-nya tinggi Ya maka kalian harus Mau tidak mau Mainnya di risk to reward ratio Yang harus lebih besar Minimal mungkin 2 banding 1 atau 3 banding 1 Jadi cara untuk bisa cuan dari trading itu Sebenarnya banyak teman-teman Oke Dan Spesifik soal bitcoin teman-teman Ketika di video kemarin Saya sudah sampaikan juga bahwa Kalau kalian yang masih nekat Untuk hold posisi long Di sekitaran area disini Terserah kalian Tetapi kalau misalnya konservatif Saya sudah sarankan untuk Menggeser stock lossnya ke arah entry Alasannya sesimpel Karena teman-teman Kalau kita perhatikan disini Break out Dari inverse head and shoulder disini Itu memang kita sudah break Tapi Tidak disertai dengan follow up yang impulsif Alias kita tidak mendapatkan Ada pergerakan momentum Ke atas Yang menunjukkan bahwa Rupanya Buying pressure Itu juga tidak Sebesar yang kita kira Sehingga itu menjadi Satu red flag Maka kemarin saya sampaikan Kalau misalnya teman-teman punya posisi Mungkin bisa menggeser stock lossnya Ke area entry Kalau mau konservatif Kalau tetap mau agresif Dan merasa bahwa kita akan Kembali ke area disini Ya terserah Kalau mau tetap hold Walaupun untuk sekarang teman-teman Saya juga Masih merasa Ini masih akan 50-50 Oke karena penurunan yang kita lihat pun Rupanya Tidak impulsif Jadi apa yang bisa kita expect dari sini Masih akan cenderung sideways bagi saya Tetapi Kalau misalnya kita mampu jebol Di atas area trendline disini Bagi saya ini Harusnya akan menjadi start Untuk rally kita Ke sekitaran area Yang kemarin kita sudah sampaikan Minimal di sekitaran area 26.300 Next nya 26.600 Target disini masih Menurut saya valid Oke Dan kalau misalnya kalian memanfaatkan ini Sebagai buying setup lagi Ya terserah kalian Oke Dari segi risk to reward ratio Harusnya dari sini juga termasuk Cukup oke Kalau katakanlah teman-teman Masuk Di sekitaran area disini Dan kalian katakanlah Memprotect diri kalian Di bawah area low terakhir Kemudian kalian menargetkan minimal Ke sekitaran area 26.300 Kalian akan dapat Risk to reward ratio 2.500 Banding 1 Kalau kalian targetkan sampai 26.600 Maka ada sesuatu Kurang lebih 3.400 Banding 1 Jadi saya rasa itu juga Kalau misalnya kalian Mau didakan setup Cukup worth it Untuk dicoba Oke Tetapi Sekali lagi teman-teman Ketika kalau misalnya Kita mendapatkan breakout tersebut Oke Kalau kita breakout Retest Tidak segera mendapatkan Follow up berikutnya ke atas Itu adalah menjadi red flag lagi Kalau kita terus menerus Mengalami sideways Seperti yang kita lihat disini Sekali lagi Itu kembali menunjukkan Bahwa rupanya Buying pressure Itu belum ada gitu loh Seperti yang kita lihat disini Maka Kalau itu yang kita lihat Yang berikutnya terjadi Kemungkinan adalah Kita akan melanjutkan Sideways movement Di sekitaran area disini Jadi tergantung nanti Klu mana yang bakalan Diberikan oleh market Tapi untuk sementara Saya masih belum merasa Ada Keinginan bagi saya Untuk mencari Peluang untuk short Justru saya masih fokus Untuk mencari Peluang untuk long Yang paling dekat adalah disini Kalau misalnya kita Break out dari trend line Tapi kalau misalnya Untuk swing Saya lebih prefer Kalau misalnya kita sudah drop Di bawah area 25.300 disini Dan saya akan start Untuk mencari peluang Untuk long Di sekitaran area range ini Oke Saya rasa penjelasannya Cukup jelas ya teman-teman Terima kasih untuk kalian Yang sudah menonton Sampai selesai See you in the next video Bye-bye 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 Bye-bye